Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nomor Dizal Dan rekan saya Pius Bully Dan juga ada Irfan Disini kami akan membahas materi Mengenai melaksanakan proses pembangunan hukuman kinerja Kita langsung saja masuk ke poin pertama Yang mengenai Big Picture 3 Diawali dari keputusan PHK Dianalisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Selanjutnya, keputusan PHK direkomendasikan sesuai dengan hasil analisa Untuk mendapatkan persetujuan otoriter organisasi yang berundang Selanjutnya, keputusan PHK yang sudah disetujui Dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur organisasi Dan yang terakhir, penempatan PHK didokumentasikan sesuai dengan standar operasional prosedur organisasi Apa sih itu PHK? PHK adalah pemutusan hubungan kerja PHK pengertiannya adalah pengakhiran hubungan kerja Karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buru dan pengusaha Suatu hal tertentu yang mempengaruhi PHK Yaitu keinginan pengusaha Keinginan pengusaha biasa disebabkan karena para pekerja kurang maksimal bekerjanya Sehingga menurunnya produktivitas perusahaan Sehingga pengusaha harus melakukan PHK Yang kedua, keinginan pekerja Keinginan pekerja mengakhiri pemutusan kerja Biasanya disebabkan oleh faktor lingkungan kerja Faktor gaji yang tidak sesuai Peraturan yang tidak diinginkan pekerja Selanjutnya, bukan keinginan dari keduanya Biasanya terjadi pada COVID kemarin yang mengakibatkan Adanya pemutusan hubungan antara pengusaha dan pekerja Itu diakibatkan dikarenakan pada masa itu Perusahaan tidak melakukan operasi operasional Sehingga adanya hubungan pemutusan Pemutusan hubungan kerja Apa sih itu PHK? PHK adalah hubungan kerja Berakhirnya hak dan kewajiban Pengusaha dan pekerja Berakhirnya hubungan pengusaha dan pekerja Ini akhirnya Tandanya pengusaha dan pekerja Tidak terikat kontrak Sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut Dasar hukum PHK Undang-undang nomor 13 pada tahun 2003 Bab 9 Pemutusan hubungan kerja Pasal 150-172 Oke selanjutnya, dua kategori PHK PHK yang pertama Tanpa penetapan pasal 154 160-169 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Seterusnya tidak memerlukan penetapan lembaga PPHI Seterusnya, guru masa percobaan mengundurkan diri PKUAT Terakhir, pensiun meninggal dunia Ditahan Lalu, pekerja kalah gugatan Dan yang PHK yang kedua Dengan penetapan Harus dengan penetapan lembaga PPHI Semua alasan PHK Yang di luar pasal 154 160-169 Di atas Apa yang harus dilakukan sebelum PHK dilaksanakan Pasal 151 Pertama, pengusaha pekerja atau buruh Serikat pekerja atau serikat buruh Dan pemerintah Dengan segala upaya Harus mengusahakan Agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja Dalam hal segala upaya telah dilakukan Tetapi pemutusan hubungan kerja Tidak dapat dihindari Maka, maksud pemutusan hubungan kerja Wajib dirundingkan oleh pengusaha Dan serikat pekerja atau serikat buruh Atau dengan pekerja buruh Apabila pekerjaan atau buruh Yang bersangkutan tidak menjadi Anggota serikat pekerja Atau serikat buruh Dan yang terakhir Dalam hal perundingan Sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Benar-benar tidak menghasilkan persetujuan Pengusaha hanya dapat memutuskan Hubungan pekerja dengan pekerja buruh Setelah memperoleh penetapan Dari lembaga penyelesaian Perselisian hubungan industrial Oke, selanjutnya Pengusaha dilarang melakukan PHK Dengan alasan pasal 153 Batal demi hukum Harus dipekerjakan kembali Yang pertama Pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja Karena sakit Menurut keterangan dokter Selama waktu Tidak melampaui 12 bulan Secara terus menerus Yang kedua Pekerja atau buruh berhalangan Jalankan pekerjaannya Karena memenuhi kewajiban terhadap negara Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku Yang ketiga Pekerja atau buruh Menjalankan ibadah Yang diperintahkan agamanya Dan yang keempat Pekerja atau buruh Menikah Dan yang kelima Pekerja atau buruh Perempuan hamil Melahirkan gugur kandungan Atau menyusui bayinya Dan yang kelima Pekerja atau buruh Mempunyai Pertalian darah Atau ikatan perkawinan Dengan pekerja atau buruh Lain di dalam suatu perusahaan Kecuali telah diatur Dalam perjanjian kerja Peraturan perusahaan Atau perjanjian kerja Bersama Dan yang keenam Pekerja atau buruh Mendirikan menjadi anggota Ataupun urus Serikat pekerja Buruh Pekerja atau buruh Melakukan kegiatan Serikat pekerja Atau serikat buruh Di luar jam kerja Atau di dalam jam kerja Atas kesepakatan pengusaha Atau berdasarkan ketentuan Yang diatur dalam perjanjian kerja Peraturan perusahaan Atau perjanjian kerja Bersama Dan Yang ketujuh Pekerja atau buruh Yang mengadukan pengusaha Kepada yang berwajib Mengenai perbuatan Pengusaha Yang melakukan Tindak pedana Kejahatan Dan yang kelapan Karena perbedaan Paham Agama Adiran politik Suku Warna kulit Kelangan jenis Kelamin Kondisi fisik Atau Status perkawinan Dan yang terakhir Pekerja atau buruh Dalam keadaan Cacat tetap Sakit Akibat Kecelakaan kerja Atau sakit Karena hubungan kerja Yang menurut surat Keterangan dokter Yang jangka waktu Penyembuhannya Belum dapat Dipastikan Nah selanjutnya Bentuk dan sifat Perbuatan pengusaha Yang dapat digugat PHK oleh pekerja Menurut undang-undang Nomor 13 tahun 1993 Pasal 169 Ayat 1 Yang pertama Menganiaya Menganiaya Menghina Secara kasar Atau mengancam Pekerja atau buruh Yang kedua Membujuk Atau menyuruh Pekerja Atau buruh Melakukan perbuatannya Yang bertentangan Dengan peraturan Perundang-undangan Dan yang ketiga Tidak membayar upah Tepat pada waktu Yang telah ditentukan Selama 3 bulan Bertuturut-turut Atau lebih Dan yang keempat Tidak melakukan Kewajiban Yang telah dijanjikan Kepada pekerja Atau buruh Dan yang ke Lima Memerintahkan Pekerja atau buruh Untuk melaksanakan Pekerjaan Di luar Yang Diperjanjikan Atau memberikan Pekerjaan Yang membahayakan Jiwa Keselamatan Kesehatan Dan Kesusilaan Pekerja Atau buruh Sedangkan Pekerja tersebut Tidak dicantumkan Pada perjanjian Pekerja Berikut Ada tabel Hak pesangun Karyawan Sesuai alasan Terjadinya PHK Di tabel ini Terdapat 16 Nomor Beserta Dengan jenis Penyebab PHK Ada dasar aturan Dan keterangan Keterangannya Seperti UP UPMK UPH1 UPH2 UPH3 UPH4 UPIS Dan GK Penjelasan selanjutnya Akan dijelaskan Pada slide selanjutnya Oke selanjutnya Ada tabel jenis Tanggung jawab Pengusaha Atau hak karyawan Seperti Seperti yang saya bilang tadi Bahwa penjelasan Slide sebelumnya Ada pada slide Yang ini Seperti Yang pertama ini Ada UP UP itu adalah Uang pesangun Keterangannya itu Gaji pokok Plus tunjangan Dasar aturan Pasal 157 JO 156 Ayat 2 Yang kedua UPMK UPMK itu Uang penghargaan Masa kerja Keterangan Gaji pokok Plus tunjangan Tetap Pasal 157 JO 156 Ayat 3 UPH UPH itu Uang pergantian Hak Kalau UPH 1 Cuti Belum diambil Satu Atau Dua bulan Gaji pokok Pasal 156 Ayat 4 Titik A Kalau UPH 2 Itu adalah Biaya Ongkos pulang kerja Dan keluarganya Sesuai tempat Diterima kerja Pasal 156 Ayat 4 Titik B UPH 3 Pergantian Perumahan Atau Pengobatan Dan Perawatan Keterangan 15% UP Plus UPMK Pasal 156 Ayat 4 Titik C UPH 4 Hal lain Sesuai KKB KK KK Atau PP Keterangannya Sesuai KKB Atau KK Atau Per PRS Perusahaan Pasal 156 Ayat 4 Titik D Selanjutnya Ada UPIS Atau Uang Pisah Sesuai KKB Atau KK Atau Perusahaan Pasal 168 Ayat 4 GK Ganti Kerugian Keterangan Perundingan Pasal 158 Ayat 4 Oke Berikutnya Ada Tabel Uang Pesangun Sesuai Masa Kerja Yang pertama itu Masa kerja Kurang dari 1 tahun Keterangan 1 upah Dasar Aturan Undang-Undang 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2 Titik A Masa kerja Pertama Lebih dari 1 tahun Tapi kurang 2 tahun Keterangan 2 upah Undang-Undang 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2 Titik B Masa kerja Kedua Lebih 2 tahun Tapi kurang 3 tahun Keterangan 3 upah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2 Titik C Masa kerja 3 Lebih 3 tahun Tapi kurang 4 tahun Keterangan Keterangan 4 upah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2 Titik D Masa kerja 4 Lebih 4 tahun Tapi kurang 5 tahun Keterangannya 5 upah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2 E Masa kerja 5 Lebih 5 tahun Tapi kurang 6 tahun Keterangan itu 6 upah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2 Titik F Masa kerja 6 Lebih dari 6 tahun Kurang 7 tahun Keterangannya itu 7 upah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2 Titik G Masa kerja 7 Lebih 7 Tahun Tapi kurang dari 8 tahun Keterangannya itu 8 upah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2 Masa kerja 8 Itu lebih dari 8 tahun Keterangannya itu 9 upah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2 Titik I Oke selanjutnya itu ada tabel Uang penghargaan masa kerja Atau UPMK Yang pertama UPMK 0 Klasifikasi UPMK Kurang dari 3 tahun Keterangan 0 upah UPMK 1 Klasifikasi UPMK Sampai 3 sampai 6 tahun Keterangan 2 upah Dasar aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 3A UPMK 2 Klasifikasi UPMK 6 sampai 9 tahun Keterangan 3 upah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 3B UPMK 3 Klasifikasi UPMK 3 sampai 12 tahun Keterangan 4 upah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 3C UPMK 4 Klasifikasi UPMK 12 sampai 15 tahun Keterangan 5 upah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal Pasal 156 Ayat 3D UPMK 5 Klasifikasi UPMK 5 Sampai 18 tahun Keterangan 6 upah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 3E UPMK 6 Klasifikasi UPMK 8 sampai 21 tahun Keterangan 7 upah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 3F UPMK 7 Klasifikasi UPMK 21 sampai 24 tahun Keterangan 8 upah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 3G Yang terakhir UPMK 8 Klasifikasi UPMK Lebih dari 24 tahun 10 upah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 156 Ayat 3H Sekian Penjelasan Dari kelompok kami Sekian presentasi Dari kelompok kami Mohon maaf Jika ada salah kata Atau jawapan Sekian Terima kasih Terima kasih